Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Farah CTV Aditya Dan akan saya Yang selama 30 menit ke depan akan menemani anda Dengan cerita-cerita menarik sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola Mantap sekali Kenapa nih tiba-tiba doa? Setan gak? Setan merah? Setan merah Sekarang udah gak serem setan merah Sekarang jadi bahan tertawaan Aduh Kita langsung ngomongin ini aja ya Langsung ke pembahasan Jadikah Piala Eropa 2024 Dan Copa Amerika 2024 itu Digelar dalam waktunya hampir bersamaan Ini sama kayak apa coba? Sama kayak apa dong? Kelahiran Alika Ya Benar Alika dan Ariska ini hampir bersamanya Luarnya Buat kayak gak tau saya akan kembar ya Iya betul Masa juta sebulan? Gimana? Nah jadi si Piala Eropa dan Copa Amerika ini Juga menghadirkan fakta kak Bahwa setidaknya akan ada 8 pemain top Wow Yang menjadikan turnamen itu Sebagai turnamen Internasional terakhir mereka Dan di episode kali ini Kita akan membahas soal Susilo Bambang Yudhoyono Bukan Yang akan tamin di festival Alika mau dateng gak kira-kira? Iya Saya sih ketika udah jingkrak-jingkrak Apa Project Pop Tiba-tiba nonton SB-nya sih Agak kurang Belum tau ya Lagu saya? Yang ada Jadi apa ya Si SB itu lagu apa sih yang skatnya? Oh saya gak tau Bukan Oh percayalah padaku Itu kan lagu skat Tapi dikoploin Percayalah padaku Mesti di gelap malam Kamu gak sendirian Wah itu Itu keren banget Tapi Takutnya tidak sesuai tema gitu Karena ada aja yang nyirin Kenapa sih teman-teman politik Masih harus dikasih panggung Di acara-acara kayak gini Padahal PSB ini adalah memiliki jiwa seni Yang sangat besar sekali gitu Dia lukisannya bagus Terus Yang dia gak bisa cuma ngelukis Tapi matanya ditutup Itu Ustazolepati Beda lagi Itu juga dunia Tapi bakal keren sih ya Kalau PSB Sekali-kali ngelukis setan Viral sih Viral Ini mau kemana nih aranya Kita kan mau delapan Pembalik lagi di PNC Yang dimulai dari Alika dulu ya Yang pertama nih Ada Angle di Maria Nah tahun lalu Angle di Maria nih Mengumpulkan kalau Copa Amerika 2024 ini Akan menjadi turnamen terakhirnya Turnamen terakhir dia Dan dia ini menggunakan jersey Argentina Nah di Maria sebenarnya Jadi anda lain Argentinian Timnasnya Ia main di semua pertandingan Di grup Copa Amerika 2024 Sekarang kan udah masuk Masuk ke grup ya Nah pada 2024 ini Usianya sudah 36 tahun Cukup tua atau cukup usul Untuk seorang gelandang sayap Yang mana harus gerak Harus cepat ya Tapi cukup umur Untuk jadi calon presiden Calon presiden Argentina Kalian setahun Nah di latihan PNC sempat bermain Untuk Paris Saint-Germain Sejak 2015 Pindah ke Juventus Pada 2022 Dan pada 2023 Ya ini hijrah ke Benfica Hijrah ke Benfica Ya ini kini berstatus Bebas transfer Ada rumor Yang akan berreuni Dengan Lionel Messi Di Inter Miami Ataupun kembali ke Kelub masa kecilnya Rosario Sentra Biasanya pemain-pemain Amerika Latin tuh Pencilnya Di klub Negaranya gitu ya Kak, kalau Alika Apa yang sih Yang Alika ingat Dari si Angel di Maria ini? Kalau saya sih Sinetronnya ya Itu Maria Maria Bellet Maria Bellet Maria Bellet Maria Bellet Saya kalau nama-nama Kalau latihan gini Selalu digetel Carita di Angel Carita di Angel Sama Maria Bellet Angel Bellet Terserahnya selebrasinya Selebrasinya? Yang menurut saya Itu ikonik banget Di dunia Sepak bola gitu Sepak bola Dan ini bisa jadi Pembeda antara Penonton sepak bola Dengan penonton kipop Oke Kalau misalkan Coba kalau Kamu bikin simbol love Kalau penonton bola pasti Gini Di Maria Dan juga Gered Bell kak Gered Bell juga gini Kalau fans kipop gimana kak? Kalau love Gini Gini atau gini Ya Itu pun ada masanya Ada yang gini Ada yang gini Wah banyak Nah tapi Alika tau gak sih Maksud dari simbol love Di selebrasinya di Maria Yang saya tau Karena dia ini Seorang yang religius Itu kepada Tuhan bukan sih? Nah ternyata Kepada istrinya Jadi gak religius-religius banget Ternyata Walaupun Namanya kayak Nama-nama ini Kamu harus Jangan pakai sepatu doang Muka ajizah Saya berhasil Saya berhasil juga Jangan lupa like that